Andai aku bisa menjadi seperti yang kau lihat Ku jadi juta, kalah cinta menggoda Tak peduli cinta, suga dan neraka tak pernah ada Yang penting kau ada Meski tanpa panas marah Mengapa sabda alam berjuang Satukan kisah kita bersama Cintaku bertemu Harap yang tak ada Hintihan nada asmara Ingin ku kembali Kemasa remaja Serasa kali dan ratna Yang ku mau kau untukku Meskipun kau terlindung Engkau aku suka Bistan Bistan Sobis tidak akan ada habisnya nih Apalagi negara kita merupakan negara agraris Yang kaya akan sumber daya alam pangan yang melimpah Namun Sobis tantangan demi tantangan terdapat dipungkiri Indonesia terus mengalami tantangan serius Salah satunya perubahan iklim ekstrim yang berdampak pada penurunan komoditas pertanian kita Nah di Bistan kali ini dengan tema yang spesial Gerakan antisipasi darurat pangan nasional Kawah pangan lindungi negeri Kita hadirkan siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Ada Profesor Dr. Insinyur Deddy Nursiamsi M.AGR Makasih Mbak Fika Sobat Bistan Apa kabar? Ya Sobis masih nuansa lebaran Saya mau mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk Prof Deddy Dia juga Sobat Bistan Semoga ibadah kita selama satu bulan kemarin diterima oleh Allah SWT Amin Ya Rupal Alamin Oke Prof Deddy apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ini Kan habis puasa Jadi kan harus semuanya bergembira Kita semua meraih kemenangan Meraih kemenangan Amin Prof Deddy berbicara soal tema kita pada hari ini Darurat pangan Sebetulnya apa sih Prof darurat pangan itu Prof? Boleh dijelaskan sih Sobis Jadi gini Mbak Fika ya Saat ini kondisi dunia itu tidak baik-baik saja Terutama terkait dengan pangan Saat ini tidak kurang dari 10 negara mengalami krisis pangan Bahkan lebih dari 700 juta penduduk yang ada di muka bumi ini saat ini mengalami krisis pangan Nah oleh karena itu Mbak Fika ya krisis pangan ini tentu harus ya kita hadapi dengan tenang tapi betul-betul antisipatif Nah krisis pangan itu ditandai dengan meroketnya harga pangan pokok Mbak Fika ingat gak harga beras ya Harga beras di pasar sekarang udah hampir 20 ribu ya 20 ribu ya itu akhir tahun lalu sampai awal tahun ini Nah Alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini terutama di bulan April ini sudah mulai panen kita ya Jadi harga beras agak turun kemudian harga gabah juga sudah mulai turun Tapi kemarin bulan-bulan lalu ya di awal tahun ini harga beras kita itu meroket Nah itu sebetulnya salah satu ciri wah ini ada trouble ini ada masalah terhadap pangan kita Nah kenapa itu terjadi karena ternyata ya Mbak Fika berdasarkan data BPS ya akhir 2023 kemarin Itu produksi beras nasional kita memang turun secara signifikan Di saat yang sama jumlah yang harus ya makan beras itu meningkat Mbak Fika Setiap tahun kita 1,1% penduduk Indonesia bertambah atau kurang lebih sekitar 400 ribu orang Ada penduduk baru ada mulut baru yang semuanya perlu nasi semuanya perlu beras Nah sementara produksi beras kita turun ya yang meminta beras naik Nah oleh karena itu kita tetap harus waspada dan betul-betul antisipatif terhadap Masalah pangan ini Oke tapi untuk kondisinya seberapa daruratnya sih Pak pangan kita di Indonesia ini Pak Jadi kan gini Mbak Fika ya Tiap bulan kita konsumsi beras tidak kurang dari 2,6 juta ton Berarti di dalam satu tahun 2,6 x 12 Nah itu kurang lebih sekitar 31,2 juta ton Sementara produksi kita itu turun ya di angka kurang dari 31 juta ton 30,6 sekitar itu juta ton Nah oleh karena itu lagi-lagi ini harus menjadi perhatian kita Sementara cadangan beras kita minimal untuk memasuk ya beras ke pasar di saat harga enggak karu-karuan Itu tidak kurang dari 1,5 juta ton Nah jadi cadangan beras pemerintah kita itu dibulog ya itu minimal ada 1,5 juta ton Bahkan kemarin 2023 ya cadangan beras kita itu sampai 2,7 juta ton beras Nah tadi untuk konsumsi saja itu masih kurang sedikit Apalagi untuk cadangan beras pemerintah sebagai penyeimbang harga di pasaran Jadi kurangnya semakin banyak Nah oleh karena itu sampai dengan kemarin ya bulan Februari tahun ini Itu pemerintah kita tidak kurang dari 3,5 juta ton beras impor Dan itu semua ditujukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah Nah jadi kondisi kita itu seperti itu Mbak Fika Makanya ada kekurangan pasokan beras ya Itu yang menyebabkan harga kita meningkat Nah padahal ya beras ini Ini kan makanan pokok kita Ada 270 juta penduduk Indonesia yang setiap hari memerlukan beras Dan setiap hari tidak boleh ditangguhkan Bayangkan Mbak Fika satu hari aja ditangguhkan kemarin puasa Kan agak pot-potan ya Nah apalagi kalau sampai berhari Oleh karena itu terkait dengan beras ini tidak boleh ada masalah Tidak boleh ada trouble Dan tidak boleh ada delay Kenapa? Makan kita gak bisa delay Selain cuaca Apa aja sih prog yang menyebabkan terjadinya darurat pangan ini? Nah jadi ternyata ya Kondisi darurat pangan global ini Yang pertama disebabkan oleh karena dampak dari COVID-19 Jadi COVID-19 meskipun sudah berlalu ya Mbak Fika tetapi dampaknya masih terasa saat ini Kemarin energi kita, sumber daya kita, pikiran kita Semuanya tercurah untuk menanggulangi COVID-19 itu Nah kita kehilangan tenaga nih Kehabisan tenaga, kehabisan duit, kehabisan sumber daya Nah makanya urusan pangan ini kan agak terbengkale Karena kemarin memang kita harus tanggulangi COVID-19 Nah kemudian yang kedua juga karena adanya Climate change atau perubahan iklim Nah perubahan iklim itu antara lain Terjadinya El Nino, terjadinya Lanina Terjadinya serangan hawa penyakit yang gak karu-karuan Terus juga ada intrusi air laut ke lahan-lahan pertanian kita Terutama yang ada di pesisir Nah tahun lalu kita mengalami El Nino dalam jangka waktu yang panjang Mbak Fika Sejak bulan Februari tahun lalu sampai dengan Februari tahun ini Kita mengalami El Nino Ya kemarau yang berkepanjangan Padahal yang namanya pertanian pasti perlu air Kita semua perlu air Air kemarin bermasalah Pasti produksi juga bermasalah Nah itu adalah salah satunya Kemudian juga ada terkait juga dengan Perang Rusia dan Ukraina Perang Rusia-Ukraina juga berdampak ya Pak Padahal kita ya Tentu saja berdampak ya terhadap pasokan pangan ini Padahal negaranya tuh jauh banget dari Indonesia begitu ya Pak Ternyata domino signifikan sekali gitu Efeknya itu luar biasa ya Artinya begini ya Jadi meskipun yang berperang itu hanya Rusia dan Ukraina Tapi kan Bobotohnya kan banyak Bobotoh tau ya Bobotoh itu teman-temannya Artinya koalisi mereka itu masing-masing banyak Dan itu pasti ada terkait dengan raca perdagangan dan sebagainya Kemudian di sisi lain karena adanya Perang Rusia-Ukraina Itu jalur distribusi salada produksi pertanian misalnya pupuk Itu jadi semakin panjang Dulu kita kan impor Apa namanya impor pupuk KCL Itu dari Rusia Kenapa Rusia memiliki cadangan KCL terbesar di dunia Nah gara-gara Perang Ini dulu kita impor KCL itu Seminggu nyampe di Tanjung Priuk Sekarang tiga bulan Kenapa? Karena jalur distribusinya itu tertutup atau terkapur oleh perang Sehingga muter kemana-mana dulu Baru tiga bulan nyampe di Tanjung Priuk Bayangkan itu berapa ongkos transportasinya Artinya itu semua dibebankan kepada konsumen pupuk kan Akhirnya harga pupuk semakin melejir Nah jadi karena itu maka Kondisi pangan di global ini tidak baik-baik saja Tidak baik-baik saja Pastinya dari Kementerian Pertanian juga punya langkah strategis Dan juga punya program strategis dong Pak Kabadhan Boleh dong dijelaskan Tapi jangan dijawab dulu Karena kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Kabadhan Di segmen berikutnya setelah Jomblek berikut ini Waktu hujan turut Di sudut gelam mataku begitu derasnya Kan ku coba bertahan waktu hujan turut Di sudut gelam mataku begitu derasnya Kan ku coba bertahan waktu hujan turut Di sudut gelam mataku begitu derasnya Kan ku coba bertahan waktu hujan turut Di sudut gelam mataku begitu derasnya Kan ku coba bertahan Bistan Halo Sobat Bistan Berjumpa lagi bersama saya Fika Tentunya masih ditemani dengan Bapak Kepala Badan Tadi kita sudah dibuka dengan hujan-hujan turun Semoga hujannya membawa berkah Bukan membawa musibah ya Prof ya Apalagi untuk para petani kita nih Jadi setelah El Nino Setelah El Nino Hujan turun insya Allah berkah Amin Itu kita harapkan Ngomong-ngomong soal cuaca ya Prof ya Yang sulit sekali kita prediksi saat ini Dan juga tadi ada ancaman perang internasional yang berdampak pada pangan kita Sehingga saat ini kita mengalami darurat pangan Nah dari pemerintah sendiri Prof Dedy Apa langkah strategis atau program apa yang saat ini Tengah digalakan Jadi gini ya Mbak Fika Pasokan pangan kita kan tidak mencukupi Makanya kita import toh Nah di saat yang sama saat ini ada negara-negara eksportir beras Seperti India, Myanmar, Vietnam Itu menyetop jual berasnya keluar Kenapa? Karena mereka khawatir situasi seperti ini sampai kapan Nah jadi mereka menahan berasnya untuk kepentingan domestik Untuk kepentingan warganya Artinya apa? Kalau kita kekurangan beras ya Jalan pintas impor Hanya masalahnya sekarang Walaupun kita punya uang Belum tentu kita dapat beras Jadi solusi impor menurut saya itu bukan solusi yang tepat Solusi yang tepat tidak lain adalah Kita mau tidak mau Suka tidak suka Siap tidak siap Kita harus memproduksi beras sendiri Kita harus suasana beras Itu Mbak Fika Caranya gimana? Sekarang kan kurang produksi Nah oleh karena itu ya produksi harus ditingkatkan Ada dua cara untuk meningkatkan produksi Yang pertama peningkatan produktivitas Hasil persatuan luas Kemudian yang kedua Meningkatkan Atau peningkatan areal tanam Nah ini juga menurut saya dua hal yang sangat penting Yang pertama nampaknya lebih sulit Nah oleh karena itu kita fokus di yang kedua Apa itu? Program peningkatan areal tanam Sehingga kalau areal tanam kita meningkat Pasti panen meningkat Pasti produksi juga meningkat Nah jadi yang dilakukan oleh pemerintah Dalam ini Kementerian Pertanian Dengan seluruh jajatnya adalah Kita gejot produktivitas dan produksi beras kita Melalui peningkatan areal tanam Nah peningkatan areal tanam itu Mbak Fika Bisa kita lakukan di lahan sawah baku kita Atau bisa juga kita lakukan di lahan rawa Nah lahan rawa tau gak Mbak Fika? Tau dong dan itu ternyata bisa ditanam untuk pertanian ya? Betul jadi lahan rawa itu saat ini yang sudah jadi sawah Sebagian besar tanam satu kali Nah kita tingkatkan tanam menjadi dua kali Melalui program optimasi lahan rawa Disingkat OPLAH Nah kemudian juga ada lahan perkebunan Mbak Fika Lahan perkebunan itu ya Kalau kita sisipi atau tumpang sisip Atau intercroping dengan padi gogo Itu bisa terutama untuk lahan perkebunan yang masih pendek Yang belum menghasilkan yang umurnya kurang 5 tahun Ya ada 16,5 juta hektare lahan perkebunan sawit kita Mbak Fika Belum perkebunan yang lain seperti kelapa Kemudian coklat ya dan lain sebagainya Itu kalau yang belum menghasilkan Kalau yang belum berbuah Itu tarjuknya relatif masih kecil Sehingga cahaya masih relatif bisa masuk Sehingga bisa tanam padi disitu Dan yang ketiga adalah Di luas sawah baku yang tanda hujan Nah tanda hujan itu artinya Irigasinya masih mengendalkan air hujan Artinya 1 tahun dia baru tanam 1 kali Nah ini bisa kita tingkatkan indeks pertanamannya Dari 1 kali menjadi 2 kali Dari 2 kali menjadi 3 kali Dengan cara apa? Pompanisasi Jadi Betul Artinya lahan sawah yang dekat dengan sumber air Misalkan air sungai, air danau, air nyusu dan sebagainya Pompa dong dari sungai itu Airnya dimasukkan ke lahan sawah kita Sehingga sawah kita yang tadinya tanam 1 kali menjadi 2 kali Ada peningkatan luas area tanam Nah untuk sawah tanda hujan Sebetulnya itu ada potensi 1 juta hektare Mbak Pika 500 ribu hektare di Jawa 500 ribu hektare lagi di luar Jawa Nah kemudian untuk optimasi lahan rawa Itu ada 500 ribu hektare Tersebar di 11 provinsi itu Mbak Pika Terutama provinsi-provinsi yang memiliki rawa tentunya Seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Lampung dan sebagainya Selatan juga Nah itu semua berpotensi untuk meningkatkan area tanam 500 ribu hektare Udah berapa tuh? Tadi 1 juta Tambah 500 ribu Jadi 1 juta setengah Ada satu lagi Luas lahan perkebunan kita Sebetulnya yang potensi untuk intercropping dengan Padi Gogo Itu mungkin ada sekitar 3-4 juta hektare Tapi udahlah kecilnya kita ambil 500 ribu saja Mbak Pika Ya Oleh karena itu di dalam satu tahun tahun 2024 ini Perluasan area tanam kita targetnya adalah 2 juta hektare Nah Kalau misalnya kita anggap hasil dari Padi Gogo itu Kemudian Padi Sawah ditada hujan Ya rata-rata 4 ton per hektare saja Mbak Pika Rata-rata nasional 5,2 ya 4 juta ton Berarti 2 juta kali 4 juta Berarti ada 8 juta ton gabah kering giling tambahannya Berarti kurang lebih sekitar 4 juta ton beras itu Mbak Pika Artinya kita bisa mengantisipasi itu dong Pak Artinya kita juga gak terlalu darurat-darurat pangan banget ya Pak Iya kalau kita antisipasi Ya tadi kan sudah jelas ya Ada kekurangan untuk konsumsi ya kurang lebih mungkin 1 juta ton beras Ada kekurangan untuk cadangan beras pemerintah 1,5 sampai 2 juta setengah Berarti di total ya kurang lebih sekitar 3 juta setengah Ton beras kita kurang Nah dengan cara ini Mbak Pika Ya kan Ada optimasi lahan rawa Ada kompanisasi di lansawatan ada hujan Ada tumpang sisip atau intercroping di lahan perkebunan kelapa sawit Kita bisa tambah 4 juta ton beras Mbak Pika Artinya untuk keperluan kita sebetulnya sudah cukup Nah tentu lebih amannya kita mustinya lebihnya ya sekitar 10 juta ton beras Mbak Pika Tapi dengan 4 juta ton beras saja menurut saya ini sudah relatif aman Nah itulah yang kita sebut sebagai suasembada Dan itu baru solusi Kalau sudah seperti itu aman kita Mbak Pika Sejauh ini sudah berjalan sejauh mana Pak programnya? Sebetulnya diawali sejak akhir tahun lalu ya Bapak Menteri Pertanian kita Dr. Andi Amran Sulaiman Sudah memulai program ini sejak Oktober tahun lalu ya Kemudian mulai masifnya awal tahun ini ya Jadi dimulai Januari Februari kemudian Marep April ini Kita sudah habis-habisan mengejar perluasan areal tanam di 3 sasaran itu Yang pertama di lahan rawa melalui program optimasi lahan rawa Yang kedua kompanisasi di lahan sawat dan hujan Kemudian yang ketiga intercroping atau tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan Termasuk di dalamnya perkebunan kelapa sawi Dan terus tentunya inovasi-inovasi terus digalakan oleh Kementerian Pertanian Oh ya tentu, tentu ya kan untuk meningkatkan produksi itu Satukan produktivitas Produktivitas ya inovasi dong Kita misalkan dengan paretas-paretas misalkan di lahan rawa Ada paretas-paretas yang memang toleran terhadap kondisi rawa Rawanya seperti apa sih? Asam Jadi kalau paretas padinya tahan terhadap pasat produksinya tinggi dia Kemudian yang kedua, di rawa itu apa? Tergenang Jadi harus tahan asam, harus tahan tergenang Kemudian yang ketiga juga di rawa itu ada yang namanya penyakit busuk leher itu Berarti dia juga harus toleran terhadap busuk leher itu Itu yang disebut sebagai impara, imbrida padi rawa Produktivitasnya bisa sampai 6-7 ton per hektare itu Mbak Pika Nah tentu ya inovasi teknologi juga masuk di dalam program kita ini Oke, nah itu dia Sobis pernyataan tegas dari Bapak Mala Badan Tentunya Kementerian Pertanian tidak diam saja Kita semua bergerak untuk mengantisipasi terjadinya darurat pangan nasional Nah Sobis kita akan berbincang lagi dengan Pak Kabadan Terkait dengan bagaimana peran-peran pemerintah selanjutnya Dan siapa saja lembaga yang harus terlibat untuk menjaga darurat pangan nasional ini Setelah satu ini kita akan saksikan terlebih dahulu Jomblek Kita bikin romantis Bikin paling romantis Sambil bermain mata Turun ke hati Hatinya jatuh Kita bikin romantis Yang paling romantis Bistar Sambil gandengan tangan Hati pelukan Diangan jatuh Kita bikin romantis Bikin paling romantis Sambil bermain mata Turun ke hati Hatinya jatuh Kita bikin romantis Yang paling romantis Yang paling romantis Bistar Sambil gandengan tangan Hati pelukan Di alam syari Bistar 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 Halo Sobis Sobat Bistar Kita berjumpa lagi bersama saya Vika Dan pastinya Masih bersama dengan Bapak Kepala Badan Aduh Tadi sudah dibuka oleh Jomblek Kita bikin romantis Tentunya Ini juga Kita akan romantis Romantisan Harapannya Bersama pemerintah pusat Pemerintah daerah Dan juga petani Dan juga masyarakat biasa Untuk Ayo Kita romantiskan Membangun Pertanian Indonesia Agar Tidak terjadi Darurat tangan Nasional Begitu ya Prof Siap Nah Prof Untuk menjaga Pangan kita Agar tidak terjadi Pangan darurat Seperti yang saya katakan sebelumnya Siapa saja sih Prof Yang harus terlibat ini Prof Ya Jadi kan gini Mbak Fika Yang perlu pangan Siapa saja sih? Semuanya Semua dong Nah oleh karena itu Ya seluruh komponen Anak bangsa ini Harus Bahu-membahu Sinergit Dan Romantis 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 Untuk Men-support Produksi pangan nasional Kalau berdasarkan Klasifikasi pemerintahan Tentu Disini Ada pemerintah pusat Dalam hal ini Kementerian Pertanian Ya kemudian Agen yang lainnya Adalah pemerintah daerah Ada pemerintah provinsi Ada pemerintah kabupaten Ya Kemudian Termasuk juga Di dalamnya Kita sudah kerjasama Dengan TNI loh Mbak Fika Wow TNI juga ikut terlibat ya Ikut terlibat ya Jadi Terkait dengan Ketahanan nasional Ya Itu Presiden terpilih Ya Jenderal Prabowo Subianto Mengatakan Ketahanan nasional itu Harus Diawali Dari Ketahanan Pangan Itu Mbak Fika Tidak ada pangan Tidak ada itu Ketahanan nasional Tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia ini Nah Oleh karena itu Ya Makanya TNI juga terlibat disini Bahkan termasuk Polri juga terlibat Ya Komponen TNI Terutama yang ada di teritorial ya Babinsa Sampai dengan Para Danrami Sampai dengan Dandim dan Pasitia dan sebagainya Itu juga sama-sama dengan kita Untuk berupaya mendongkrak produksi Artinya apa Melaksanakan Tiga program Yang saya sebutkan tadi Mbak Fika Ada program Optimasi Lahan rawak Ada program Pompanisasi Lahan sawat Tidak ada hujan Satu lagi program Tumpang sisip Atau intercroping Parigogo Di lahan perkebunan Nah Jadi Saya bilang tadi Seluruh komponen apa Mulai dari Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian Pemerintah Profisi Pemerintah Kabupaten Kota Termasuk juga di dalamnya Ada penyulu Termasuk di dalamnya juga ada TNI Termasuk di dalamnya ada Masyarakat dalamnya Para petani Ayo sama-sama Kita turun ke sawah Turun ke dalang Ke ladang Turun ke kebun Turun ke Lahan-lahan Pertanian kita Sama-sama kita Secara sinergit Secara romantis Genjot produksi Pangan kita Mantap banget ya Tapi Prof Untuk masyarakat yang bukan petani Apa sih yang bisa kita lakukan Untuk berkontribusi Ya Tentu saja ya Pertanian itu sebetulnya Bukan hanya oleh petani pelakunya ya Ya Sebagai contoh Pertanian itu kan Perlu modal Ya kan Modal dari mana? Kan dari perbankan Ya kan Jadi perbankan Dia bisa mensupport Pertanian Mengalokasikan anggarannya Untuk kredit usaha rakyat Yang didedikasikan Untuk pertanian Nah kan Misalnya seperti itu Nah Pertanian itu kan Pasti perlu jalan Toh Jalan usaha tani dan sebagainya Nah yang bikin jalan siapa? Kan PUPR Ya toh PUPR yang bikin jalan Artinya PUPR bisa mensupport pertanian Dengan Dengan Memperbaiki seluruh Sarana prasarana Infrastruktur Pertanian Sampai di Sawah Begitu Mbak Pika Bahkan Siapapun Ya Misalnya termasuk artis Menjadi influence Menjadi influence Dia kan bisa Mensosialisasikan Bahwa Kita saat ini Sedang garurat pangan loh Makanya Kalau pangan Jangan dibuang-buang Hemat Betul Makan yang dibuang Makan yang suka makan Tapi enggak habis Tapi enggak habis Begitu Bahkan ini Mohon maaf ya Kalau kita makan dimanapun Kadang-kadang lebih banyak yang dibuang Lebih banyak kita Maksud saya Food waste Itu food waste Ya kan Dan itu sebetulnya Pemborosan Jadi nah Teman-teman Misalkan artis Ya Para talenta itu Bisa Mengajak masyarakat Agar Kurangi food waste Ya sehingga Pangan kita akan Lebih efisien Nah Jadi gitu Mbak Fika Jadi artinya kan udah saya bilang Semua kita Ya Harus terlibat Di dalam penyediaan pangan ini Jangan ada yang kelewat Kenapa? Loh semua kita perlu pangan kok Begitu Bahkan di negara Singapura Sekarang masyarakat Udah nanam dimana-mana loh Pro Di jalanan Di rumah Di gedung Di kantor Nah itu Bahkan di Lantai rumah yang paling atas Lantai bangunan Rute top Itu juga bisa ditanami Tentu dengan menggunakan Misalkan polybag Ya Atau menggunakan Hidroponik Dan sebagainya Dan itu semua juga Tentu saja ditujukan Untuk pangan Jadi ingat loh Pertanian itu Sebetulnya yang penting Ada cahaya matahari Kemudian yang kedua Ada air Jadi deh pertanian Meskipun di atas Bisa kita bertanian Ya Di kota ya Di kota kan lahan susah Tetapi yang ada Lahan-lahan sempit Misalnya di Lorong-lorong Bisa di Lorong-lorong itu Kita tanami secara vertikal Ke atas Gitu loh Yang penting sekali lagi Ada sinar matahari masuk Situ Kemudian ada air Nah kalau kita menggunakan Polybag Kita sirap Atau kita bisa menggunakan Irigasi tetes Nah itu semua bisa berlangsung Dan pasti menghasilkan Pangan Betul Apalagi Indonesia itu Punya musim yang jelas ya Pro Ya ada hujan Ada panas Iya Dan jangan lupa loh Indonesia itu adalah Negara agraris Artinya agraris itu adalah Negara yang memiliki Perseratan pertanian Lengkap Pertanian itu perlu apa sih Pertanian yang pertama Perlu matahari Matahari kita Bayangkan Di tempat lain Di negara subtropis Matahari itu ada di musim panas 3 bulan dalam 1 tahun Nah kita 12 bulan dalam 1 tahun Ya kan Suhu di negara subtropis itu Kalau musim dingin Musim salju itu di bawah Minus 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 sekian Di bawah 0 derajat celcius Nah di kita Antara 25 sampai 30 derajat celcius Semuanya optimal Untuk Fotosintesis Semuanya optimal untuk Pertanian Nah kemudian juga Di kita Air berlimpah Mbak Fika Coba lihat di Negara Timur Tengah Di Arab Saudi itu Yang pernah naik haji Atau umroh Begitu mendarat Semuanya kering kerontang Beda dengan mendarat di Indonesia Di seluruh Pelosok Tanahir Begitu kita Mendarat Ijo Kenapa Airnya berlimpah disitu Jadi syarat untuk Pertanian Cahaya matahari Suhu yang optimal Termasuk air Itu berlimpah di negara kita Jadi tidak ada alasan Untuk tidak bertani Tidak ada alasan Untuk tidak bertani ya Prof ya Betul Dan tidak ada alasan Untuk kita cuek sama pangan kita Ah pangan masih banyak Padahal kenyataannya Enggak ya Prof ya Kita harus jaga Kita harus jaga sama-sama Dan terakhir Prof Apa harapan Prof Deddy Di tengah situasi Darurat pangan seperti ini Jadi sekali lagi Saya berharap Seluruh komponen Anak bangsa Bahu-membahu Bekerja bersama Secara sinergit Bahkan secara harmoni Bahkan secara romantis Membangun pasokan pangan nasional kita Ya Tadi saya bilang Ada tiga program utama Ya Ada program Pompanisasi Di lahan sawat Ada hujan Ada optimasi Lahan rawa Ada juga tumpang sisip Atau intercropping Di lahan perkebunan Dengan parigogo Ayo kita semua sukseskan itu Ya Saya yakin semua kita Pasti bisa berkontribusi Terhadap pangan kita Melalui ketiga program itu Jadi ingat ya Yang namanya penyediaan pangan Bukan hanya tugas petani Bukan Bukan hanya tugas penyuluh Bukan Bukan hanya tugas Kementerian Pertanian Bukan Tapi itu adalah tugas kita semua Kenapa? Nah kita semua perlu pangan kok Tetap semangat Untuk menuju Suasembadah pangan nasional Semangat Merdeka Sobat Bistan Itulah tadi Obrolan seru kita hari ini Bersama dengan Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dengan tema Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional Kita kawal pangan Dan lindungi negeri Saya ucapkan terima kasih Kita saksikan kembali Jomblek Satu ini Terlalu lama Ku menunggu dirimu Ku coba hubungiku Salahkah hati Hebat padamu Mencari yang tak pasti Wahai kabunga hatiku Menanti dirimu Terlalu lama Ku menunggu dirimu Hei Selanjutnya Ku menunggu Selanjutnya Ku berharap padamu Mencari yang tak pasti Bahai kabunga hatiku Menanti dirimu Hei C'mon Sejak jumpa kita pertama Ku langsung jatuh cinta Walang ku tahu Ku tahu ada pengiliknya Tapi ku tak dapat Membohongi hati nurani Ku tak dapat menghindari Kejolak cinta ini Maka izinkanlah aku Mencintaimu Atau bolehkah aku Sekedar sayang padamu Maka maafkan Jika ku mencintaimu Atau bolehkah aku Sekedar sayang padamu Come on, next song Lagu ini Beta bikin Dari inspirasi Dari teman sendiri You want to happy Cerita ini Bilang my tua bikin otak sakit Oh, kali ini Lagu jadi Dari kopi Bukan segelas sopi Bukan sengaja Bintang bikin begini Biar dia sangat sadi Come on Jangan balik Jangan balik Karena masa lambat Lalu Hari jadi Tari calons baru Nona-nona Yang manis Bukan cuma satu Terang dan menambah Setetap-tetap berkaya Selesa Sukses mantan-mantan maniasan Jangan balik dan masalah Mari cari calon baru Norah memayang manis Bukan cuma satu Ia yang menggumbar Setetap-tetap berkarya Sukses mantan-mantan maniasan Sukses mantan-mantan maniasan Sukses mantan-mantan maniasan